Kampanye bagi-bagi susu Paslon Prabowo Gibran menimbulkan polemik, bahkan sempat dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum atas dugaan pelanggaran kampanye pemilu. Kampanye bagi-bagi susu yang digagas oleh Paslon Capres Cawa Pres nomor urut 2 Prabowo Gibran sempat dihadapkan dengan dugaan pelanggaran pemilu. Di pekan awal masa kampanye, Gibran Raka Buming Raka diduga dua kali melakukan pelanggaran. Di hari keempat masa kampanye, Gibran Raka Buming Raka belusukan ke wilayah penjaringan Jakarta Utara, ia membagikan sembako, susu, hingga wifi gratis kepada warga setempat. Namun kampanye bagi-bagi susu Gibran ini menuai sorotan tajam karena dinilai melibatkan anak-anak dalam masa kampanye. Gibran juga diduga melakukan pelanggaran saat membagikan susu di acara Car Free Day Jakarta pada 3 Desember 2023. Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Permotor, Jakarta Car Free Day tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik apalagi kampanye. Meski sejumlah laporan masuk ke bawah selu, namun bawah selu tegaskan menemukan pelanggaran dalam kegiatan bagi-bagi susu. Jadwal pemanggilan Gibran pun sempat dibatalkan sebelum akhirnya dipanggil kembali pada hari ini. Mereka melaporkan hanya melihat dari Youtube dan informasi-informasi media online. Nah kita klarifikasi dengan kepolisian, baris krim, penyidik, kemudian dengan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Nah kita sampaikan ke pelapor, dugaan-dugaan yang dilaporkan tersebut apa, terhadap misalkan bagi-bagi susu. Nah kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak-anak di bawah umur. Nah setelah kita minta klarifikasi, ternyata dalam klarifikasi itu tidak terbukti. Namun dugaan pelanggaran kampanye Gibran nyaring sebelum masa kampanye dimulai. Kelompok masyarakat menamakan diri Radar Demokrasi Indonesia melaporkan iklan kampanye susu Prabowo Gibran yang ditayangkan sebelum masa kampanye dimulai. Iklan susu Prabowo Gibran diduga terabas aturan kampanye karena melibatkan anak di bawah umur. Sebelum ramai dugaan pelanggaran iklan susu, Gibran lebih dulu dihadapkan dengan dugaan pelanggaran atas kehadirannya di acara Desa Bersatu. Acara ini diduga merupakan deklarasi dukungan aparat desa kepada Prabowo Gibran di Indonesia Arena Gelora Bungkarno, Jakarta pada 19 November lalu.